Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Bunga Adep ya wisata Dan kali ini kita akan membahas gedung juang Tampung Sebagai situs sejarah yang tepatnya berada di kecamatan Tampung Selatan Sebelum kita bahas lebih jauh, silahkan like terlebih dahulu Comment, subscribe yang belum dan nyalakan notifikasinya Supaya tidak ketinggalan untuk konten-konten yang berikutnya Gedung Juang Tampung adalah sebuah situs sejarah Yang terletak di kecamatan Tampung Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Indonesia Dan saat ini gedung Juang Tampung difungsikan sebagai museum Bekasi Yang dikelola oleh pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung Juang Tampung dibangun oleh dua bersaudara Yaitu Lieutenant Kou Cheng Xuan dan Lieutenant Kou Xiong Fo Dan ayah mereka adalah seorang tuan tanah bernama Lieutenant Titul Lairi Dersinesi Kou Tianshi Tahap pertama pembangunan mulai pada tahun 1906 dan selesai pada tahun 1910 Kemudian alat disambung pada tahap kedua pada tahun 1925 Yang pada awalnya kalah mendapat gedung Juang Tampung Yang terlihat dari jalan asam Yudin ini Banyak ditanami oleh pohon mangga Yang pada masa itu tidak begitu dikenal di kalangan masyarakat wilayah Tampung dan Bekasi Lenduis dan tanah partikelir Tambun Sempat disita dari keluarga Kou Fan Tambun Pada tahun 1942 di tengah penjajaan Jepang Pada saat perang keperdekaan melawan Belanda Gedung Juang yang pada saat itu dikenal dengan nama Gedung Tinggi Dijadikan tempat pertahanan oleh para perjuang keperdekaan Yang itu berpusat wilayah Tambun dan Ceporsi Gedung Juang Tambun juga berlokasi hanya beberapa kilometer saja Dari perbatasan terlalu Batavia Yaitu wilayah Sasak Yara Yang kini menjadi wilayah perbatasan Antara Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi Dengan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi Akibat pertahanan melanda di wilayah Bekasi Sering diserahkan akan berlokasi di wilayah Bekasi Dan menarik diri untuk memperkuat wilayah pertahanannya di Klender Gedung ini juga sempat menjadi tempat perundingan Pertukaran awanan antara Belanda Dengan para pejuang kemerdekaan di Indonesia Pejuang kemerdekaan di Indonesia dipulangkan oleh Belanda Ke wilayah Bekasi dan tentara Belanda Dipulangkan ke Batavia melalui Stasiun Tambun Yang lintasan relnya tepat berada di belakang gedung ini Baik itulah sejarah singkat dari Gedung Juang Bekasi Tambun Selatan Terima kasih sudah view sampai terakhir Salam para wisata Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!